Assalamualaikum sahabat tani semoga sukses dan sehat selalu kali ini kita akan bagi wawasan tentang pesticida bahan aktif abamektin sebelum kita lanjutkan sobat tani yang belum mendukung channel ini mohon untuk menekan tombol subscribe like share dan komen dan nyalakan loncengnya agar sahabat tani selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya sahabat tani sering kita jumpa ya sahabat tani pesticida berbahan aktif abamektin ini adalah suatu bahan aktif insektisida untuk mengendalikan hama jenis kutu-kutuan, wereng, ulat, trip, tungau dan lain sebagainya sahabat tani padahal sistem kerjanya itu menghambat fungsi saraf yang akhirnya menyebabkan terjadinya paralisis bisa menyebabkan lumpuh lemas terhadap hama tanaman sahabat tani serta mengganggu proses pelepasan kulit larva serangga sehingga gagal untuk menetas bahan aktif abamektin ini sistem kerjanya membunuh secara kontak dan lambung sehingga setelah abamektin diaplikasikan ke tanaman akan segera diserap oleh daun dan batang tanaman sehingga tidak mudah tercuci oleh hujan dan tanaman akan tetap terlindungi oleh abamektin karena sudah masuk ke jaringan tanaman dan bisa bertahan kurang lebih satu minggu ini sahabat tani sahabat tani sering kita jumpai di pasaran insektisida bahan aktif abamektin ini ada dua jenis yaitu berwarna hitam kecoklatan dan berwarna bening untuk abamektin berwarna hitam kecoklatan ini konsentrasi dosisnya lebih kecil dibandingkan dengan yang bening biasanya abamektin hitam ini sudah tidak murni sahabat tani karena sudah ditambah zat pengatur tumbuh atau CPT atau sudah dicampur dengan bahan yang lainnya sehingga ketika aplikasi di lapangan untuk itu sahabat tani untuk itu sahabat tani untuk itu sahabat tani jika ingin mampu mengendalikan trip dan tungau perlu konsentrasi dosis yang lebih tinggi ada pun ada pun untuk abamektin yang berwarna bening atau jernih kekuning-kuningan konsentrasinya lebih tinggi daripada yang hitam dan harganya pun lebih mahal ini sehingga untuk mensiasati pengaplikasian antara dua jenis abamektin tersebut pengalaman dari petani ini abamektin hitam diaplikasikan untuk pencegahan sebelum tanaman terserang hama kutu-kutuan dan hama lainnya jadi abamektin hitam itu untuk pencegahan dan untuk pengendalian serangan hama yang masih ringan ada pun untuk abamektin bening itu diaplikasikan ketika serangan hama yang sudah parah sehingga alternatifnya konsentrasinya perlu tinggi untuk mengendalikan hama yang serangannya sudah parah oke sahabat tani ada pun keunggulan insektisida bahan aktif abamektin dengan bahan aktif lainnya abamektin mampu bekerja secara kontak lambung bahkan sistemik sehingga cepat bereaksi dan tahan lama serta efektifitasnya lebih terjamin dibanding dengan bahan aktif lainnya bahan aktif abamektin lebih irit dibandingkan dengan yang lain karena penggunaan dengan dosis kecil kurang lebih 0,5 sampai 1 ml air abamektin ini sangat aman bagi tanaman karena tidak ada efek samping negatif selama pemakaian sesuai dengan dosis anjuran bahkan bahan aktif abamektin ini akan menyuburkan daun tanaman karena sudah dicampur dengan bahan zpt zat pengatur tumbuh sehingga tanaman tidak lagi stres ketika diaplikasikan bahan aktif sahabat tani merek dagang berbahan aktif abamektin itu diantaranya agrimec 18 ec dari pt sigenta satadium 18 ec dari biotis abacel 18 ec dari pt excel mekindu demolis 18 ec dari pt dgw kronus 18 ec dari pt binaguna kimia sidamek 20 ec dari petrogresik pomolis 36 ec dari pt mahakam ceptamex 36 ec dari pt sintra kasindo abadi wiper 50 ec dari pt nufam indo dan masih banyak lagi merek yang lain sahabat tani oke apabila wawasan ini bermanfaat yang belum tekan tombol subscribe mohon untuk menekan tombol subscribe like share dan komen semoga bermanfaat sukses dan sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati